Satu-satu, aku sayang ibu Dua-dua, juga sayang ayah Tiga-tiga, sayang adik kakak Satu-dua-tiga, sayang semuanya Nah, di antara sekian banyak lagu anak ini yang masih melekat kuat diingatan Mungkin lagu-lagu satu-satu, aku sayang ibu Barangkali menjadi lagu legendaris yang selalu didendangkan Biasanya baik kepada seorang ibu ke anaknya Seorang guru ke anak didiknya Atau anak-anak ketemannya Bahkan para remaja yang mungkin mengubah sedikit liriknya Tapi sebenarnya pernahkah kita tahu siapa sosok dibalik pencipta lagu sederhana Yang melengkapi fase emas kehidupan hampir seluruh anak di Indonesia Saya Samanta, dan inilah Jasmera Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya Membangun jiwa bangka Nah, mungkin saudara-saudara semua ini tidak asing dengan nama Pak Kasur Tapi kali ini kita akan membicarakan istrinya Seorang sosok yang dikenal sebagai Bu Kasur Perempuan yang bernama Asli Sandia ini adalah salah satu tokoh Yang memberikan warna pada kehidupan anak-anak di Indonesia Jadi nama Bu Kasur ini begitu populer sejak era 1960-an sampai 1990-an Nah, kepiaweannya mendidik anak mengarang lagu Membuat ibu Kasur ini dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan Indonesia Dan tidak hanya itu Bu Kasur ini diberi tanggung jawab sebagai pengasuh dalam berbagai program siaran anak Baik di radio maupun di TV Dan pada waktu itu ada di radio RRI bersama dengan suaminya Pak Kasur Dan mengasuh juga dalam acara Taman Indria Area Taman Anak-anak dan mengenal tanah air di TVRI sejak tahun 1962 Dan ada kuis anak-anak hip-hip ceria ketika stasiun televisi swasta sudah mulai masuk Itu di RCTI Nah, menikah dengan Pak Kasur ini akhirnya membentuk cara pandang Bu Kasur terhadap dunia anak-anak Karena setelah berumah tangga Kadang kita ini berubah gitu Tujuannya atau kadang visinya Nah, karena dan barulah ini Bu Kasur menyadari dunia anak-anak itu dunia yang paling menyenangkan Sebenarnya pada awalnya ini tidak ada ketertarikan Bu Kasur pada dunia anak-anak Dan ini juga yang mempengaruhi cara mendidik Bu Kasur Jadi dari latar belakangnya sebenarnya beliau ini adalah orang keuangan Tapi Bu Kasur ini belajar secara otodidak Dan semuanya didapat dari melihat Pak Kasur Nah, akhirnya dari situ muncul kemampuan beliau Terus cara mengajarnya yang baik seperti apa Nah, dan akhirnya itu membuat Bu Kasur dikenal sebagai pendidik di dunia anak-anak Nah, dalam cara pengajarnya ini Bu Kasur menerapkan prinsip tegas, konsekuen, dan disiplin Jadi anak ini harus diberikan tiga contoh hal tadi Tegas, konsekuen, disiplin Jadi orang tua ini harus memberikan contoh baik kepada anak-anaknya Sopan santun, tata krama, budi pekerti, dan contoh-contoh keseharian di rumah yang sederhana Dan ini akan membentuk karakter anak secara perlahan Ya, anak ini tidak perlu dinasehatin panjang lebar Cukup dengan contoh perilaku yang diulang-ulang, anak akan mengerti Nah, dan kemudian kebiasaan ini jadi karakter Nah, pada tahun 1965 ini Pak Kasur mendirikan TK Mini Dan Bu Kasur ini yang mengelola Dan TK itu kemudian berkembang menjadi yayasan setiap balita Nah, cara mendidik Bu Kasur yang unik ini menjadikan TK Mini diminati oleh orang tua murid Jadi kepada anak-anak, Bu Kasur dan Pak Kasur ini menerapkan sistem bermain sambil belajar Dari permainan sederhana Lalu anak-anak diajari secara langsung tentang banyak hal Misalnya melalui lagu Nah, anak-anak ini diajari tentang Sopan santun dan budi pekerti Misalnya lewat tepuk tangan Anak-anak diajari cara berhitung yang sederhana Ya, seperti lagu tadi ya Satu-satu, aku sayang ibu Nah, disitu Bu Kasur memberi contoh lagu yang bisa dipakai belajar Lalu lagu-lagu anak ini tadi diajarkan untuk menanamkan cinta pada anggota keluarga Sambil memperkenalkan angka Nah, di sekolah TK Mini ini Orang tua diberi kesempatan melihat pengajaran di sekolah Makanya kaca jendela kelas pada di sekolah TK Mini itu Dibuat lebih rendah Agar orang tua dapat mengamati anak-anaknya Dan selain itu juga memberikan rasa aman pada anak-anak ya Karena orang tua itu hadir gitu Nah, untuk lagu-lagu anak ini Bu Kasur itu pernah bilang Jadi lagu-lagu anak ini seharusnya mempunyai lirik yang nyata Yang menggambarkan alam sekitar Yang misalnya dapat dilihat dari pemandangan sehari-hari ya Jadi lirik lagu ini harus menggambarkan kondisi keseharian anak-anak Misalnya ayah, ibu, adik, dan kakak Atau penggambaran alam sekitar Nah, dan itu hal-hal yang nyata Yang akhirnya nanti naik ke jenjang tingkat sekolah dasar Itu diberikan lirik-lirik yang mulai abstrak Yang memberi kesempatan anak untuk berimajinasi Lalu bagaimana dengan lagu-lagu anak sekarang? Nah, sebenarnya lagu-lagu anak sekarang ini banyak yang kurang sesuai untuk anak-anak Jadi, pilihan kata pada lirik lagu banyak yang kurang cocok untuk perbendaharaan kata anak-anak Padahal kalau misalnya kita berusaha lebih jauh ini Biarkanlah bahasa anak-anak ini berkembang sesuai dengan usianya Jadi, kita tidak perlu memaksakan Misalnya bahasa-bahasa tentang konglomerat Terus bahasa-bahasa tentang pembangunan Nah, itu Jadi, semasa hidupnya ini kurang lebih ada 150 lagu Yang dihasilkan oleh pasangan bapak dan ibu kasur Sementara ibu kasur ini menciptakan sekitar 20 lagu Nah, memasuki dekade 90-an Muncul banyak lagu pop anak-anak Dan nama-nama yang terkenal Mungkin kalau misalnya kita anak-anak tahun 90-an ya Ada Ria Enes Ada Bondan Prakoso Tahu lagunya yang Si Lumba-Lumba Lalu Lucky Lalu ada Enolerian Misalnya lagunya Dudidudidam-dam Dudidudidam Dan bu kasur ini sebenarnya menyambut dengan gembira Lagu anak yang hadir Tapi, ada yang perlu diperhatikan Yaitu bagaimana pengolahan kata pada lirik lagu anak-anak Nah, pengolahan kata pada lirik lagu anak-anak ini mengungkapkan pikiran anak Dan ini digunakan untuk membantu mengembangkan motorik anak Pada waktu itu akhirnya muncul istilah lagu anak klasik dan lagu anak pop Lagu anak klasik ini seperti lagu ciptaan bu kasur, pak kasur, ate mahmud, ibu sut Yang hingga saat ini masih menjadi pakem untuk pelajaran anak-anak dari jenjang TK hingga SD Nah, sepintas kalau misalnya kita pelajari apa yang nampak pada lirik lagu anak Itu seakan-akan menggambarkan pesan yang baik untuk anak Padahal jika dilirik dan dikaji lebih jauh di beberapa lagu Ada konsep politik orang tua hingga rezim orde baru yang dijejalkan Misalnya, lagu Sikomo lewat, ada yang tau? Nah, atau Susan punya cita-cita Dan semua, sebenarnya semua persoalan tersebut ini kembali kepada komposer atau pencipta lagu anak Jadi pencipta lagu anak ini tergantung hati nuraninya Bagaimana ia mengatasi dorongan-dorongan komersialisasi Bayangkan lagu Sikomo lewat, pembangunan merata, atau lagu Susan ingin jadi konglomerat misalnya Nah, jadi apakah sebuah lagu anak-anak ini menjadi sebuah produk komersial Yang berisi pesan-pesan politik dan dibentuk sesuai selera produser Atau memiliki nilai mendidik, itu tergantung pada pencipta lagunya Nah, anak kan mudah sekali untuk meniru dan mendengar apa yang ditonton dan dilihatnya Jadi pernah waktu itu ada tayangan langsung program Taman Indria di TVRI Bukasur ini meminta seorang anak untuk menyanyikan lagu yang disukai Dan ternyata, anak tersebut menyanyikan lagu Madu dan Racun Tahu lagunya? Madu di tangan kananmu Racun di tangan kirimu Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku Dan mungkin sekarang ini anak-anak lebih hafal lagu cedak-ceduk di TikTok atau daripada lagu anak-anak yang baik ya Nah, selain dikenal sebagai pencipta lagu anak, pendidik, pengasuh siaran radio anak RRI, pengasuh berbagai siaran anak di TVRI dan RCTI, pengasuh rubrik majara bocil Bukasur ini juga menggagas film layar lebar berjudul Amrin Membolos pada tahun 96 Nah, ini juga keresahannya karena pada tahun 95 dunia perfilman Indonesia ini sedang lesu karena hanya 13 film saja yang tayang pada waktu itu Dan film Amrin Membolos ini merupakan adaptasi dari karya Pak Kasur sebelumnya Nah, dikenal aktif dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya Pada tahun 1976 ini akhirnya Bukasur mendapat penghargaan dari pusat kesenian Italia Dan ini diusulkan oleh Kowani Lalu ada penghargaan dari Presiden pada tahun 1988 dalam rangka Hari Anak Nasional Jadi, beliau juga mendapat tanda kehormatan bintang budaya paradharma pada tahun 1992 Dan dinobatkan menjadi salah satu di antara 21 Kartini Indonesia pada tahun 1992 Bukasur memang telah tiada, tapi karyanya tidak hilang di telan masa Pada usia yang ke-76 tahun, Bukasur menutup usia senjanya Namun, lagu-lagu dan semangatnya akan selalu menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan anak-anak Indonesia Dan menutup sesi ini, Pram dalam majalah Mimbar tahun 1953 menyebutkan bahwa Indonesia dalam 5 tahun ke depan ini membutuhkan paling sedikit 10 ribu Pak Kasur untuk mendidik jutaan anak Indonesia Khususnya pendidik yang mampu memberikan sebaik-baiknya pendidikan kepada bocah-bocah Agar kelak mereka bisa lebih baik dari angkatan sekarang Saya Samanta, pamit undir diri, sampai jumpa di Jasmera selanjutnya Terima kasih telah menonton!